Pemirsa guna membudayakan kembali kegiatan wakaf Al-Quran di Ponrogo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko anjurkan calon pengantin wakaf Al-Quran. Hingga kini sudah 100 pasang pengantin yang terdata dalam kegiatan positif tersebut. Tak jarang kondisi Al-Quran di dalam masjid sudah tidak layak baca. Bahkan banyak lembaran kitab suci tersebut hilang. Berawal dari keprihatinan itulah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko memulai program wakaf Al-Quran bagi calon pengantin di Kecamatan Soko. Salah satu pengantin, Puguh Hadi Widianto mengaku senang bisa turut memberikan wakaf Al-Quran. Dirinya berharap wakaf Al-Quran tersebut bisa berguna untuk jamaah masjid. Bisa berguna nanti untuk semua jamaah masjid ini dan dapat bermanfaat. Kedepannya nanti ya maksudnya itu. Untuk programnya sendiri nanti harapannya gimana terus dilanjutkan atau gimana? Ya tetap dilanjutkan. Karena positif maksudnya? Ya positif. Kepala KUA Soko, Meki Hasan Tahtaruddin, mengatakan program tersebut tercetus sejak Maret 2022. Hingga kini setidaknya sudah 100 pasang pengantin yang memberikan wakaf 200 Al-Quran. Pihaknya sebelumnya telah berkoordinasi dengan camat, kepala desa, untuk menjembatani kebutuhan masjid Mabun Sola. Ya ini Alhamdulillah kita dari Kawa Soko mengawali untuk program wakaf Al-Quran kepada umat Islam. Ini sudah lama tidak ada di Wonorogo khususnya. Mudah-mudahan dengan adanya wakaf Al-Quran ini dapat membantu kepada masyarakat yang sangat membutuhkan untuk belajar mengaji sehingga kita dapat membutuhkan Al-Quran ini kepada masyarakat khususnya di wilayah Kijamatan Soko dan di wilayah Menorogo. Selain membagikan wakaf Al-Quran, Kawa Soko juga membagikan nomor induk masjid dan musola. Tujuannya untuk mempermudah pengawasan serta pengajuan bantuan ke pemerintah. Ega Patria, JTV, Ponrogo.